What's up school fans, welcome back to TimeMount What's up Dove Nation Apakah kalian akan jadi penumpang views timeout lagi next season Semoga ya, semoga Warriors banyak menang Biar banyak yang nonton timeout Apalagi hari ini ya Kalau kita lihat dari penampilan Warriors Itu mereka kan kehilangan Splash Brother Jadi tinggal Steph Curry doang Tapi sekarang kelihatannya Itu akan menjadi Splash Family guys Karena gila men Mereka tadi pagi 28 kali 3 poin Untuk bisa mengalahkan Sacramento Kings 122-112 Jadi ini pertanda baik nih Kalau pada nembak 3 poinnya masuk Wah ini kayaknya bakal tanda-tanda timeout akan semakin rame nih next season ya Amin Inikah tapi yang namanya Mati 1, Dumbu 1000 guys Karena kita tau lah kehilangan Clay Thompson Tapi sekarang tiba-tiba Jonathan Kuminga bisa 3 poin Ada D'Antony Melton Lalu juga Draymond 3 poin Yang pasti kita gak boleh lupa juga The newest addition Yaitu Buddy Hilt Gila Buddy Hilt ini hampir gak miss loh Dia 22 poin 6 dari 7 3 poinnya Tapi mungkin emang ada motivasi juga kali ya Ada dendam pribadi Sama-sama Main 2 Kings Tapi ini kalau semua poinnya Warriors bisa konsisten 3 poinnya sepanjang season Men Garantilah Bisa lah posisi 6 kayaknya di Western Conference sih Di season ya Jadi ini sih yang mungkin akan membuat fans Warriors excited banget Tentang timnya yang sudah ditinggal sama seorang Clay Thompson Tapi sebenernya fans Warriors juga jangan seneng dulu sih Karena we know We all know about The Buddy Hilt experience guys Buddy Hilt Wah pelurunya banyak banget biasa itu Pas season baru mulai Nah abis second half of the season Biasanya juga redup tuh Abis peluru biasanya Jadi Ya kita liat lah Apakah Buddy Hilt bisa konsisten The whole year Atau enggak Nanti ini yang gue say worse Tapi pasti nice banget ya Ngeliat gamenya hari ini sih Buddy Hilt tembak sih Masuk mulu sih Ya kan kita tau lah Emang the 2 best shooters dari dulu kan Kok gak hal ya Jumlah 3 poinnya kok gue lupa ya Steph Curry sama Buddy Hilt Jadi Ya Exciting lah Exciting banget Untuk para Dub Nation Yang juga bikin exciting adalah D'Anthony Melton men Gila D'Anthony Melton menurut gue Harus jadi starter sih Dia ini adalah 3 and D Yang diperlukan sama Si Golden State Warriors Brandon Pojemski dari bench aja lah Gue gak tau sih kenapa Si Steve Kerr ini Sayang banget Sama Brandon Pojemski Sampai dia ditaruh di starter sih Karena You got staff man You got staff already You need somebody yang bisa Defense nya gokil banget sih Menurut gue Yaitu D'Anthony Melton Plus Dia gak cor banget tadi 16 poin 4 dari 9 3 poinnya Jadi Semoga Steve Kerr Bukan anak mas kan ya Pojemski Atau aja-nya Anak masnya Steve Kerr nih Tapi gue rasa sih Lebih cocok Si D'Anthony Melton Yang ada di starting line For me But I don't know You let me know In the comment section below Jonathan Kuminga Men Dia wajib sih Bangun Dan jadi Mungkin second option Di Golden Warriors Di season Walaupun gue tau Masih ada Seorang Andrew Wiggins Tapi Jonathan Kuminga Ini waktunya Men Waktunya untuk lo Bangun Dan juga Jadi ini sih Lebih agresif sih Offensively menurut gue Dan juga memenuhi potensinya dia Dimana Jonathan Kuminga Tadi 16 poin Dan juga 4 kali 3 poin Dia efficient banget Mainnya hari ini And we all know lah Ceilingnya dia Sangat tinggi sekali Belum lagi ada si Lindy Waters Yang main Ngalahin-ngalahin Clippers gue At the buzzer Tapi Lindy Waters nih Kayak Apa ya Mungkin Versi mahalnya Demian Lee Bisa jadi Tapi He just wire With the shot Itu namanya Lindy Waters Tapi Ini kelihatannya Bisa jadi senjata Baru juga sih Untuk si Golden State Warriors Ini kok gue terlalu So asik kasih tau ya Karena gue Pengen bikin tamat Ya gue so asik aja Ngomong sendiri gitu Tapi Ya hopefully Enjoy Bila nonton timeoutnya guys ya Jangan lupa like dulu Like 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 Kita kan dulu like ya Tapi Ya Kayaknya Warriors Next season ini Atau this season Gue lupa terus Ngomongin next season Maybe this season Mereka punya legit Rotation Untuk 7-8 pemain sih Yang bisa bantu Si Static Curry Dan juga Draymond Green Kayaknya Draymond Green Tahun ini Statsnya akan bagus sih So if you got the chance To pick him up on NBA fans Ya I think you should pick him up Dan feeling gue Feeling gue Gue harusnya Warriors Akan lead the league In 3 point attempts Kayaknya Steve Kerr akan bilang Just let it fly man Kalau kosong Let it fly Kayaknya akan kayak gitu sih Karena Ya basically Mereka gak punya size kan Jadi You live by the tree And you die by the tree Menurut gue Jadi Ya itu adalah strategi Yang paling cocok Untuk Golden State Warriors This season Tapi The Mother Rosen Juga made his debut For the Sacramento Kings Dia juga efisien But 15 point 6 dari 6 Tidak miss sama sekali Di debutnya Dia ngasih liat juga sih Kalau midteringsnya dia Ya gak ada obat sih Still unstoppable Tapi gue Gatau kenapa gue ngerasa Timnya Kings ini Benchnya tipis banget sih Atau gue mungkin Belum baca kali ya Ada pemain yang gak main Tapi kalau gue liat tadi Gak ada yang gue kenal sih Nama-namanya Dari benchnya Sacramento Kings So I'm not sure man They might miss the playoff though They got a strong Starting lineup though Don't get me wrong Ada Darren Fox Demetri Sabonis Ada si Keon Ellis Lalu juga masih ada The Mother Rosen Oh I'm missing one I'm missing one Keegan Murray Tapi I don't know man The West is crazy too This season I think my Super early take Is Sacramento Might miss The playoff I think that's my Early Super Super early take See So Kita akan pindah ke Cranny Town Dan juga melakukan debutnya Di Madison Square Garden The Big Bodega I think that's his nickname now Solid night though From Cat Double double 25 point Dan juga 12 rebound In only 28 minutes Nick tadi Terlalu serius sih Mene Kayaknya Lawan Washington Wizards Doan way Gila Di pantai 117 94 Tadi ini Tips Aduh Tadi gue yakin Fansnya Nick sih Padahal Tips Nggak mikir Apa sih Gila loh Masih Dimainin Carl Nittan Sama Michael Bridges Di quarter Keempat Ini preseason Tips Selama nih Washington Wizards Juga Tapi untungnya Cuma bertahan Satu menit Ditarik Ditarik luar Keduanya Bisa Napas Lega Fancy Emang Kita bisa lihat Gambarnya Kalau tips Mau kuras Abis Tenaga Para starter Dia Tadi Of course Quarter ketiga Itu Sturak banget Untuk gue Dimana Lo bisa lihat Potensi Dari two man game Antara Jalen Bronson Dan juga Carl Anthony Towns Dan ini mungkin Emang Yang di Invention Invention Sama si Tips Untuk Jalen Bronson Juga Cat Dimana Ya Pick your poison Kalo si Cat Udah ngeroll hard Ke basket Gak ada yang bisa Ngestop Pasti lo akan Ngefell Dan Cat Juga bisa Pop Dia bisa nembak Three point He is like One of the best Big man Three point shooter In the NBA Dan Jalen Bronson Kalo lo jarakin Dikit Ya akan ditembak Pastinya Akan masuk Dan Jalen Bronson Juga pinter banget Untuk baca pick and roll Tadi beberapa kali Ada passing Cakep banget Ke client Jadi Ini mungkin Ini akan jadi senjata Utamanya Knicks Untuk regular season Nanti ini And JB Hari ini juga efficient 23 point On a 70% shooting Mikael Burgess Juga 16 points Tapi yang menarik sih Hari ini menurut gue Kalo menurut gue Benchnya Knicks sih Karena Ya starternya Kuat banget lah Knicks Kan Karena semua pada penasaran Gimana tapi Benchnya Knicks Benchnya Knicks Actually Tyler Colek Is that his name? Ya I think that is his name Rookienya mereka Tadi off the bench 15 point Dan juga 5 assist Apakah dia Penggantinya Dante Di Vicenzo Guys Masih too early sih Untuk ngomong gitu Tapi kita harus lihat Nanti pas lagi Regular season Obviously The level of competition Akan berbeda Salah regular season But That kid can play Tyler Colek Dia bisa Asis Dia bisa defense Dia bisa nembak 3 point juga Men And Tadi juga Cameron Payne Cameron Payne Juga play Pretty well Off the bench Jadi Actually Rotasinya Si tips Bisa lo main Oke Bisa 9-10 orang Nanti ini Pas lagi Regular season Lalu Who the hell Is Ariel Hookporti I have no idea Who that is But I think Dia tahu lo main Melbourne United Maybe from NBL Not bad juga loh Dia 7 point Dan juga 4 rebound And 3 steals Dan apakah ini Penggantinya Isaiah Hardenstein Bisa jadi Guys Tapi Like I said The Knicks Looks very interesting Dan keliatannya Mereka udah mulai Menemukan Ya pemain-pemainnya lah Untuk bisa kentan Melawan Boston Celtics Pastinya nanti Di NBA Playoff Tapi Knicks Kayaknya nomor 2 Kayaknya di East ya Hmm Maybe the Knicks Atau Philly Gue masih penasaran sama Philly sih Philly lawannya masih New Zealand Breakers ya Jadi kita harus nunggu nanti Ya di regular season lah Embiid sama Paul George bisa bertahan Berapa lama nanti mainnya ya Tapi Tadi gue sebenernya pengen bilang Gue tadi pengen bilang bahwa Defense Knicks bagus nih Tapi gue lupa Men Lawannya Washington Wizards Men Wizards Still trash Jordan Poole Still trash Damn bro Men Jordan Poole tadi had a rough night bro Gila kok dia gak Gak jago-jago ya Emang cuma segitu doang Skillnya ya Si Jordan Poole itu ya Tapi ya Washington Wizards Gak biar long season Eh tapi kalo lu main NBA Fantasy Kayaknya Alex Sarr lumayan menarik ya Kayaknya reboundnya bakal banyak Terusnya Alex Sarr nanti itu di Untuk Washington Wizards Tapi Yah itu aja sih Kalo mau prediksi Lawan Lawan aja terus si Washington Wizards Kayak satu season Kayaknya itu bakal ancur Bakal banyak game yang marginnya Jauh banget sih pastinya Oke Karena kita akan pindah ke duo Yang juga mungkin akan Mantap juga ditonton Di season adalah Chris Paul And Victor Wembenyama Gila men Baru sekali Aliup tadi awal-awal game Langsung FYP guys Dua orang ini Dan Spurs hari ini 97 dari Orlando Magic Dan ini pastinya adalah Dua tim yang gue akan Langganan nonton Di NBA League Pass Di season Gue emang ngefans banget Bisa liat lah Jersinya Keliatan kan Jersinya Victor Wembenyama Dan ini Jersinya Paolo Bancero Ini adalah dua pemain Favorit gue Memang sekarang ini Di NBA Jadi gue Very excited sih Untuk follow them Selama season ini Dan Chris Paul Kayaknya juga bisa nambah sih Main 5 tahun lagi sih Kayaknya bisa ngalahin Lebron Nanti itu karena Ya dia kerjaannya enak aja Tinggal lempar bola lop Ke Wembi Pretty sure he gonna average At least 7 plus Assisi This season Untuk San Antonio Spurs Sosok Chris Paul ini Wah gila main Chris Paul 2 sama Coach Pop Bro Gila untuk bisa Apa ya Kayak bisa develop Pemain-pemain mudanya Spurs ini ngeri sih Kayaknya Chris Paul ya Itu kayak ada Mungkin ke depannya Bisa jadi coach Atau bisa jadi tim presiden Jadi Inilah Awal mulanya Kita lihat Spurs bisa melangkah sejauh apa Karena Ya itu adalah Dua basketball genius Menurut gue And Wembi hari ini Nembaknya masih ngaco sih 4 dari 15 Hanya 11 poin aja But he still The number one pick sih Untuk NBA Fantasy LC Monday Nanti kita akan ada Live Untuk NBA Fantasy Bareng Sorry Untuk NBA Fantasy Drafting Bareng Pure Support Member gue Jadi Cannot wait Super excited for that one Ditunggu aja Semoga kalian akan semua Join LC Monday It's gonna be fun And I think year 2 Year 2 Wembi Itu garansi sih Untuk NBA All Stars Itu udah It's a luck Sekarang kita udah tinggal mikir aja Dia akan menang apa aja nih Awardsnya nih Kayaknya Defensive Player of the Year Itu udah hampir pasti menang keliatannya Most Improved You never know MVP Mungkin ada di conversation lah ya Itu adalah sedikit prediksi gue Tapi Bro Yang tadi dia nge-fake Terus dia drive Double clutch Two handed slap What the fuck was that bro Gila sih Itu sakit banget man Untuk orang yang bisa setinggi itu Melakukan hal itu Menurut gue Nggak masuk akal sih Just Nggak masuk akal The alien is back guys Tapi gue juga suka banget sama Stefan Kessel guys Oh my god He is a dog Dough Gila dia tadi 17 point 4 assist Dan juga 2 steals Dia tuh menurut gue ya Pinter banget Untuk nyari foul Udah pasti Karena dia hari ini Dapet 10 free throws But Kessel is going to be a star Man in the NBA Mungkin nggak tahun ini Karena kan tahun ini Mungkin dia masih adapt Masih transisi juga Dan juga mungkin touchnya Nggak akan banyak Karena tadipun kan Nggak ada Devin Vesel Nggak ada Keldin Johnson Jadi Nanti pas mereka itu Udah pada main Mungkin si Kessel Kessel ini Mungkin agak sedikit Berkurang lah Touchnya nanti di lapangan Tapi Bro He got that swag Bro Dan juga kayaknya Badannya gede banget Dan juga emang cocok banget sih Untuk main di posisinya dia Dan core visionnya bagus Tapi tadi saya nih temannya Beberapa 3 pointnya open Nggak masuk sih So Easily Menurut gue deh Akan bisa menjadi Rookie of the year This season Walaupun gue Idolanya Rob Dillingham Tapi kayaknya Rob Dillingham And Stefan Kessel Ini akan sangat fun banget Untuk ditonton Dan lu juga bisa liat Kalau nonton Spurs itu Bisa liat development Dari Blake Wesley Yang main defense Bagus banget hari ini Lalu juga Jeremy Sohan Yang kelihatannya Perannya lebih jelas Dan juga kayak badannya Makin gede Makin kuat I think Jeremy Sohan Juga bisa aja tuh Jadi walking double-double Untuk si Santonius Spurs Jadi Ini Gue hype banget sih I'm super hype For the Spurs man I think Haa Gue mau bilang Kalau mereka bisa masuk ke Playoff Tapi kayaknya agak berat Kayaknya sih Tahun ini masuk ke play internemen dulu Kayaknya Itulah Silingnya mereka Untuk season ini But it's gonna be A lot of hype A lot of fun A lot of dunks Jelah gue gak sabar sih Mau liat Dunk apa aja Yang ajaib Ajaib Dan gak masuk akal Akan dilakukan sama Wambi This season So Menurut kalian Silingnya Spurs apa Let me know guys In the comment section Di bawah Dan Terakhir Maaf gue gak bahas Oke sih Lawan Houston Tadi gue gak sempet nonton Tapi Terakhir gue mau bahas Debutnya Yukika Obura Sama Bampis Grizzlies Gilang Yes Kita background story dulu Kan kita main nonton dia ya Di Olimpiade Lone Prancis Man He was like Killing the friends Almost aja mereka menang Dan gue juga happy banget Sempet selfie juga Sayangin gue gak Nge-vlog sih Sampai hari ini Gue masih kepikiran Gue gak ngajakin dia nge-vlog Karena he is the guy bro He is the man Jamorannya suka banget sama dia Jamorannya bilang katanya Vibesnya asik banget Mereka nge-vibe Lalu kayak Dia tuh pick up full course Lalu kalo lagi training camp Kemarin ini But Yuki impressed A lot of people Kemarin ini Di gamenya Melawan Dallas Mavericks Dimana dia mencetak 5 poin Dan juga 3 assist Yang pasti yang viral Liat 3 poinnya dia Di depan benchnya Memphis Kemarin ini Bikin semuanya hype banget Sampai Desmond Bain aja Ngelempar-lempar Udah Wah pokoknya Waving Waving his towels Kemarin ini So Asik sih Nge-lihat Yuki ya Dengan Tinggi segitu Tapi bisa compete Di NBA Berdoa banget sih Gue Dia bisa masuk Ataupun juga bisa menembus Roster Memphis Pas regular season I think that's gonna be great Marketing juga Untuk Memphis Dan juga untuk NBA Karena kita tau Sekarang ini Basket lagi berkembang banget Di Jepang Dia pastinya Akan bisa Inspirasi Banyak pemain Di Jepang Dan juga mungkin di Asia Inspirasi bahwa Lu setinggi gitu Lu masih bisa tembus NBA Dia pede banget sih Di lapangan I think That's different though That kid is a star Yuki is a star Dan lu bisa lihat Dari pembawaannya dia Seberapa dia Pede banget Untung lawan siapapun itu Main dari Dallas Mavericks Jadi Semoga deh Yuki bisa main Di regular season Nama Memphis Tapi Tuman juga highlights-nya adalah Pas lagi open practice Doi greedy Doi greedy Amat Jamoran Oh my god Is this 2019? Tapi Greedy-nya kaku banget sih Greedy kaku Tapi kita kasih A plus lah Untuk effort Untuk Yuki Kawamura Dia juga main ini Sempet Remake The iconic photo Dari si The late Manute Ball And of course Moxie Box Dia main yang bikin fotonya itu Remake fotonya Bareng sama Nama Zach Edy Zach Dia juga Asia Jadi dua main Asia Di Memphis Grizzlies Yeah man I'm very excited sih Untuk NBA akan mulai Gue lupa NBA mulai Tanggal berapa But probably in like Two weeks I think in two weeks NBA akan mulai Kita nanti pastinya Akan lebih konsisten guys Untuk bikin timeoutnya Tenang aja Tapi memang kadang-kadang Susahnya itu Kalau gue lagi ngeliput sih Kalau lagi ngeliput tuh Biasanya udah capek Tapi Gue janji guys Sebisa mungkin Gue akan kasih effort terbaik Untuk timeout gang Dan juga pastinya Nggak akan lalai Dalam membuat timeout Jadi pastikan guys Itu kenapa Kalian harus support channel ini Dengan menjadi member guys Klik join And join our Exclusive discord server Timeout gang Itu akan seru banget Pastinya selama NBA season Pasti setiap pagi Bangun itu akan rame banget Untuk bahas Apa aja yang terjadi di NBA Dan pastinya kalian Nggak akan ketinggalan Segala update dari NBA Karena ada Our Bro Kelly Ada Our Bro Siapa lagi disitu Banyak lah pokoknya Our Bro Yang suka Share Twitter Dan juga link-link Menarik untuk Berita NBA Jadi pastikan kalian join Jadilah bagian dari Komunitas timeout Gak akan rugi Sama sekali So itu isi untuk timeoutnya Hari ini Besok gue akan Ngeliput DBL Udah lama banget guys Nonton DBL So I'm gonna check out DBL Jakarta Timur Katanya ada anak Umur 16 tahun Tingginya 190an Jadi gue penasaran Besok gue pengen lihat Kayaknya akan seru sih Almaruf lawan SMA Negeri 21 Itu aja sih dari gue guys Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Really appreciate everybody Love you timeout gang And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa like